Jadi disini aku dipaksa buat identitas Ramai di media sosial cekcok antara pengendara motor dan polisi lalu lintas Cekcok itu terjadi di jalan raya wilayah hukum Satlantas Polresta Bogor Selasa, tanggal 14 November tahun 2023 Percekcokan itu pun terekam video dan viral di media sosial Salah satunya diunggah oleh akun Instagram at fakta.jakarta Ada pun video itu direkam oleh pemotor wanita dan polisi Pada video pertama, terlihat pemotor wanita itu merekam momen saat dirinya meminta pada polisi lalu lintas untuk tidak dilakukan tilang Awalnya pemotor itu mengatakan diminta identitasnya oleh polisi lantaran yang diboncengnya tidak memakai helm Namun, wanita itu tetap tidak mau ditilang dengan alasan rumahnya dekat dengan lokasi Bahkan, ia bersitegas meminta polisi agar tidak menilangnya dan membebaskannya Selain itu pemotor wanita itu tidak terima direkam polisi saat ditilang Dalam video yang direkam oleh polisi yang tengah bertugas Ia mengatakan bahwa pengendara itu mengaku sebagai anak wartawan Namun dalam video versi polisi lalu lintas itu Pemotor wanita itu menjawab semoga anak dan keluarga polisi sehat selalu Viralnya video antara kedua belah pihak itu justru menuai beragam reaksi dari warganet Warganet sangat menyayangkan dengan sikap pengendara tersebut Hal itu karena mengingat pentingnya menggunakan helm saat berkendara demi keselamatan Jangan karena orang buahnya wartawan terus tekan-tekan saya minta dilepaskan Karena bapaknya wartawan tekan-tekan saya minta dilepaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.